untuk membuat sate ayam manis disini sudah saya siapkan bahan-bahannya saya pakai ayam 300 gram pakai dada atau paha juga boleh ya kemudian bumbunya ini ada bawang merah bawang putih kemiri lengkuas ini ada serai nanti kita kasih air perasan jeruk nipis ya kemudian tambahannya ada gula merah dan ketumbar yang sudah disangrai nanti kita kasih kecap manis juga ya teman-teman ini aja bahan-bahannya langsung aja kita ke cara bikinnya pertama kita potong dulu ayamnya ini ayamnya saya potong kotak-kotak seperti ini aja ya Nah jika sudah dipotong kotak seperti ini kita sisihkan dulu ya berikutnya kita haluskan bumbunya kita masukkan bawang merah bawang putih kemiri serai ini serainya saya pakai yang bagian putihnya aja ya lalu lengkuas dan ketumbar kemudian kita kasih sedikit air nah ini kita haluskan dulu ya berikutnya kita panaskan minyak secukupnya kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan kita tumis bumbunya sampai beraroma harum dan matang ya ini sudah beraroma harum kita masukkan gula merah kita tumis sampai gulanya larut nah ini gulanya sudah larut seperti ini kita tambahkan garam seperempat sendok teh lada seperempat sendok teh kaldu bubuk satu sendok teh lalu saya tambahkan kecap manis ini saya pakai kurang lebih 2 sendok makan ya kita aduk rata seperti ini kalau teman-teman lebih suka manis bisa ditambah kecap manisnya kemudian saya tambahkan air jeruk nipis cukupnya saja ya supaya nanti lebih segera rasanya aromanya ini sudah enak banget harum oke ini saya kira sudah matang seperti ini ya bumbunya saya matikan dulu kompornya kemudian saya masukkan ayam yang sudah kita potong-potong tadi nah kita aduk rata seperti ini sampai bumbunya tercampur dengan ayam nah teman-teman jika seperti ini kita diamkan dulu beberapa menit sampai ayamnya suhu ruang ya baru kita tusuk-tusuk nah sambil kita menunggu ayamnya dingin kita bikin olesan untuk satenya kita kasih margarin satu sendok makan seperti ini kemudian kita campur dengan kecap manis ya kita aduk rata seperti ini ya oke ini siap untuk olesan satenya nah sekarang kita tusuk-tusuk daging ayamnya ya kita kasih seperti ini kita isi tiga atau empat juga boleh ya teman-teman oke jadinya seperti ini kita tusuk semuanya sampai ayamnya habis nah ini daging ayamnya sudah kita tusuk semuanya siap kita panggang berikutnya kita siapkan alat pemanggang kemudian kita kasih olesan margarin sedikit seperti ini nah jika alat pemanggangnya sudah panas kita letakkan ayam yang sudah kita tusuk-tusuk tadi ya nah ini kita panggang nanti kita bolak balik sambil kita kasih bumbu olesannya tadi untuk memanggangnya disini saya pakai api sedang ya oke kita oles-olesin dulu ayamnya seperti ini ini aromanya enak banget ya teman-teman wajib dicoba di rumah nah ini kita balik seperti ini kokoknya kita bolak balik seperti ini sampai ayamnya benar-benar matang ya kita olesi kembali seperti ini oke teman-teman kita lihat dulu saya kira ini sudah matang ya oke kita matikan dulu kompornya kita angkat like dan share jika anda suka video ini dan jangan lupa subscribe agar anda tidak ketinggalan terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton